Intro Kalau kalian lihat rumah seperti ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? Nah, sebelum kita jadi Sultan Andara ataupun Sultan Bintaro, disini kita bisa jadi Sultan Cisauk. Jadi ini adalah tipe terbesar dari Citra Garden Serpong. Kita ada di klaster AERIS, nama tipenya adalah Primivere dengan luas bangunan 190 dan luas tanahnya 150. Dia lebarnya 10, kebelakangnya 15 meter. Jadi, kelebihannya dari tipe Primivere ini, dia lantainya memang dua lantai, tapi lantai atasnya sudah ada etic roomnya, guys. Cakep banget pokoknya rumah ini. Lu bakal jadi Sultan Cisauk kalau tinggal disini. Nah, kita sudah free juga untuk canopinya dan tempered glassnya. Jadi, canopi baja, atasnya pakai tempered glass, udah mewah banget. Carpotnya juga masuk dua mobil, sudah ada taman di sampingnya juga. Kemudian, ini sudah ada akses untuk ART. Jadi, sudah ada pintu samping untuk ART. Jadi, nanti kalau kalian mau kasih akses yang terpisah untuk ART-nya, ambil tipe Primivere ini. Cocok banget. Ini buat masuk ART ke belakang, langsung bisa jadi pintu masuk buat ART-nya. Kemudian, kita juga sudah free untuk security systemnya, udah ada CCTV. Dan yang berikutnya, kita sudah free untuk smart door lock, mereknya Onasis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Penasaran kan kayak apa sih rumah Sultan Cisauk ini? Yuk, kita masukin. Nah, ini smart door locknya kayaknya tipenya udah paling bagus juga dibandingkan tipe rumah-rumah yang lainnya. Dia sudah secara model, sudah jauh lebih elegan. Kemudian, sudah ada kameranya juga. Jadi, kalau kalian mau lihat tamu sebelum kalian bukain, kalian bisa intip dulu dari kameranya. Jadi, sudah lengkap banget untuk security systemnya. Kemudian, untuk ruang keluarganya, living room-nya juga sangat luas sekali. Dan kesannya luxury sampai bisa masuk TV 80 inch. Ini luas banget. Jadi, kalau kalian dengan keluarga besar, punya 3 orang atau 4 orang anak, ini pas banget rumah ini. Nah, kemudian di sampingnya tetap ada inner courtyard-nya. Jadi, kalau kita siang-siang bisa menghemat listrik pencahayaan, bisa menghemat juga AC. Kita tinggal buka aja, nanti masuk angin sepoi-sepoi. Seperti apa bagian dalemnya, bagian berikutnya? Yuk, kita stay tune terus di rumahq.id. Kita akan kupas tuntas tipe paling mewah rumah sultannya Cisauk di Citraga dan Serpong. Kayak gimana? Ini, sekarang kita masuk ke area dining room-nya. Jadi, kalau biasanya kursi-kursi cuma disetting buat meja makan, cuma disetting dengan 4 kursi. Ini kita bisa setting 6 kursi. Berarti, ini benar-benar buat keluarga besar. Ini sudah ada dapur bersihnya di sini. Kemudian, di area samping masih ada halaman sampingnya. Jadi, dia kayaknya full ya. Bangunannya 10x15 itu full sampai belakang. Tapi, tamannya itu di samping. Samping belakang dan samping tengah. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Ini adalah area ART-nya. Jadi, kalau tadi kita lihat dari depan. Sekarang kita lihat dari dalam. Dari dalamnya. Nah, kalau tadi kita dari depan. ART itu nanti masuknya aksesnya lewat sini. Lewatin inner courtyard-nya. Jadi, lewatin bisa ngintip sih memang. Tapi, kan tetap privasi kita terjaga. Keamanan kita terjaga. Kemudian, ini ada satu buah ruangan untuk gudangnya. Terus. Nah, ini ada satu kamar untuk ART. Kamar ART. Dengan kamar mandi di dalam. Kamar mandi ART-nya sudah di dalam. Jadi, benar-benar privacy ART-nya juga tidak akan mengganggu lah ya. Mengganggu majikan. Oke, sekarang kita jalan sana ya. Di sebelah sini ada apa sih? Di belakang dari TV ini. Nah, di belakang TV ini ada satu kamar mandi tamu. Kemudian, ada satu ruangan yang bisa buat jadi kamar tamunya. Atau kita bisa setting kantor atau ruangan karaoke atau perpustakaan. Ini sih nyaman banget sih. Karena dia depannya juga ada jendela yang cukup besar menghadapnya ke depan. Oke, sekarang kita naik yuk ke lantai 2-nya. Oh iya, untuk ceiling-nya. Ceiling-nya sih standar ya. Ceiling-nya kurang lebih ini 3 meteran lah. Oh iya, di dalam sudah free CCTV juga. Satu unit. Kemudian, ada apa lagi ya? Ini belum kita lihat. Sudah, kayaknya kita sekarang naik ke atas. Nah, tangganya sudah lumayan juga. Cukup luas tangganya. Di sini ada juga kaca buat pencahayaan. Ngadepnya dia, ngadep ke depan. Nah, terus kita lihat nih. Lantai 2-nya seperti apa sih rumah Sultan Cisauk di Citraga dan Serpong ini. Oke, jadi di atas ini di lantai 2 sudah ada 3 kamar tidur. Kamarnya gede-gede guys. Mau kamar yang mana dulu nih? Kita kamar anak dulu deh. Oke, kamar anak dulu. Untuk kamar anaknya ini sih prediksi sekitar mungkin 3 meter setengah ya. Antara 3 sampai 3 meter setengah kali 3 meter lah. Dia jendelanya menghadap ke samping. Jadi, namanya rumah Sultan sih mau gimana-gimana pasti enak aja ya. Dimana aja ya. Kita lihat kamar yang satu lagi ya. Jadi, kamarnya cukup luas juga untuk kamar anaknya. Kamar anak yang satu lagi kurang lebih ukurannya sama. Nah, jadi kalau yang ini kita bisa adil ngebagi kamarnya. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil. Buat anak-anak lebih adil. Jendelanya sama menghadap ke samping. Di sini masih ada... Apa ya disebut nih ya? Dia mungkin buat apa ini? Nah, pokoknya ini ada jendela menghadap ke samping. Dan di sana kita bisa lihat view ke belakang. Oke, jadi ini untuk kamarnya kurang lebih kamar anaknya ya oke juga lah luasnya. Master bedroomnya kayak gimana? Penasaran kan? Kamar anaknya udah mewah apalagi master bedroomnya. Oh iya, sebelum ke master bedroom, ada satu bagian lagi kamar mandi untuk anak-anak. Nah, terus di sampingnya juga sudah ada mini balkon nih. Mini balkon buat teman-teman yang butuh udara segar ketika malem-malem. Nggak usah jauh-jauh ke bawah, tinggal buka pintu aja. Di sini bisa melihat pemandangan ke belakang. Asik juga sih. Kita bisa melihat view ke belakangnya luas banget. Nah, atau namanya anak-anak lagi pada ngumpul. Biasanya ngajak teman-temannya butuh lagi malem-malem. Pengen mencari udara segar, ya mungkin bisa diajak ke sini. Nah, sekarang master bedroomnya. Seperti apa? Kamar mandi langsung di depan, kayak hotel. Ini kamar mandi utamanya. Nah, ini master bedroomnya. Gila, kacanya mewah banget. Kacanya mewah banget, kacanya luas. Terus masih ada balkonnya. Balkonnya ngadap ke samping. Serasa jadi, benar-benar jadi sultan sih. Kalau kita berdiri di sini, lihat pemandangan. Kita bisa lihat, apa? Lihat, apalagi klaster iris ini kan klaster paling depan nih. Kita bisa lihat kuda-kudanya Ciputra di depan. Gila, ini keren banget nih view-nya. Asik banget ya, samping ini. Jadi master bedroomnya, kelebihannya sudah ada balkon di atas. Untuk ukuran kamarnya, ya kurang lebih ini sih 4-5 meter ya, standar lah ya. Cukup nyaman, karena ada balkon, ada kamar mandi. Jadi, secara layout ini sudah enak banget. Kita mau lihat sekarang ethic roomnya di atas. Ethic roomnya seperti apa? Yuk, ikutin yuk. Ethic roomnya. Ngomong-ngomong, selama ini gue nge-review rumah, belum pernah lihat ada namanya ethic room. Nah, ini pertama kali gue nge-review rumah ada ethic roomnya. Jadi, seperti apa ethic room ini? Kita naik ke latai 3. Nah, untuk ethic room ini, waduh, ini bisa jadi... Tak bisa kalian pakai buat studio musik nih. Ini sudah ada alat musiknya. Terus, ruangannya juga sudah lumayan. Bisa ada kalian kasih beanbag. Ya, enak juga sih buat ngasoh-ngasoh beanbag gini. Tinggal dibuka udaranya, kayaknya serasa di surga. Nah, di sini ethic roomnya masih bisa juga lihat ke samping. Ini lebih mewah lagi sih. Viewnya lebih dapet banget, karena dari lantai 3 guys. Waduh, gila. Ini kan rumah paling keren, beneran. Jadi, secara layoutnya benar-benar enak. Berasa banget nih, kalau tinggal di sini tuh, sultannya kerasa banget deh. Kita bisa secara view-nya luas banget. Gila, view-nya keren banget kan. View-nya sultan banget. Rumahnya, rumah sultan jelas. Kamarnya sudah kamar sultan juga. Nah, berapa sih harganya untuk rumah seperti ini? Ini kita dibanderol harganya sekitar 3,2 miliar. Tapi, untuk 1.000, 1.000, 1.000 NUP pertama, dia dapat diskon 5%. Jadi, net-netnya sekitar 2,99 miliar. Angsurannya mulai dari 18 jutaan per bulan. Nah, kalau misalnya kalian mau coba, misalkan DP-nya berapa? DP 0%, DP 5%, DP 10%. Kalian bisa cek di website kita, www.rumahq.id. Nanti kalian scroll ke bawah, ketemu banner Citra Garden Serpong. Kalian klik di sana. Nanti setelah masuk Citra Garden Serpong, kalian bisa scroll. Pilih tipe rumahnya, kemudian kalian klik. Setelah kalian klik, kalian bisa lihat di sana. Ada kalkulator untuk menghitung biaya KPR-nya berapa. Kemudian untuk angsurannya berapa. Di sana informasinya lengkap dan detail. Kalian bisa coba-coba langsung ya, guys. Atau kalian bisa hubungi juga nomor WhatsApp yang di bawah ini. Atau kunjungi link yang ada di bio. Jadi, kalian langsung klik aja yang ada di bio Instagram, TikTok, atau YouTube kita. Jangan lupa kalian subscribe atau follow supaya dapat informasi terupdate sekitar perumahan dari rumahq.id. Oke? Cari ide rumah, rumahq.id. Ide rumah idamah. Terima kasih.